Selamat malam Hari ini Kita akan bahas tentang Siapa yang salah kalau ditabrak Ditabrak dari belakang Ini banyak sekali yang ditanya Baik dia di Jalan tol misalnya kan Ditabrak dari belakang Atau di jalan raya Atau jalan biasa Terus Ada lagi yang bertanya dia Bawa mobil Kemudian dia ditabrak oleh motor Dari belakang Katanya mobilnya mana disalahkan Jadi yang kita bahas ini Intinya adalah Ditabrak dari belakang Mau yang nabrak mobil Motor Atau yang ditabrak mobil Dari motor sama Aturannya sama Jadi Intinya yang pertama yang harus kita Sepakati Bahwa Yang menjadi Tersangka Ketika terjadi kecelakaan adalah Penyebab kecelakaan itu Siapa yang menyebabkan kecelakaannya Jadi tidak dilihat Motor kah Mobil kah Orang kah Jadi tetap yang menyebabkan apa Apakah kelalaian Pengendara yang ini Atau kelalaian pengendara yang ini Jadi Dilihat nanti Nah kalau misalnya yang Menyebabkan kecelakaan itu Jalan rusak Yang bertanggung jawab Departemen PU Jadi semua Dibebankan kepada Penyebab Kecelakaan Itu pertama Yang harus kita Sepakati Kemudian Yang sering Terjadi Penyebab Kecelakaan Tabrak belakang ini Ya Pertama Lampu rem Mati Ya Rampu rem Yang merah itu Kalau Lampu rem Hidup kan Kalau kita injek Nyala dia Bertambah terang dia Nah itu mati Nah Ini kan Semacam petunjuk Kepada Pengendara yang di belakang kita Rekan-rekan Kalau kita rem Lampu merah yang di belakang Nyala Lampu stopnya itu Nyala Nah Pengendara yang di belakang Jadi bisa mengurangi Kecepatan Atau Mengerem Mengerem Kendaraannya Nah kalau Penyebabnya itu Karena mati Lampu rem Berarti yang Di depan ini Yang salah Karena Lampu remnya mati Yang di belakang Tidak bisa Menjaga jarak Itu Kemudian Yang di belakang ini Dia tidak menjaga jarak Dia terlalu Rapat Akhirnya ketika Yang di depan Ngeri Memedadak Dia tidak bisa Mengantisipasi Nah Disitu Yang di belakang Bisa disalahkan Rekan-rekan Minimal Jadi tersangka Ya Walaupun nanti Semuanya Keputusan di tangan hakim Dan yang ketiga Adalah Kecepatan 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 Ini kan ada Diatur Batas kecepatan Nah kalau dia Melanggar batas Kecepatan Terjadi Tabrak belakang Udah pasti Dialah yang salah Nah sekarang Kita coba bahas Untuk batas Kecepatan ini Diatur di Pasal 3 Ayat 4 Permenhub 111 2015 Ya rekan-rekan Nah Untuk di ANI Paling rendah 60 km Per jam Dalam Kondisi Arus Bebas Dan Paling tinggi 100 km Per jam Untuk Jalan bebas Hambatan Jadi Untuk jalan Tor Paling rendah Itu 60 km Per jam Paling tinggi 100 km Per jam Ini sering kita Salah kapra Rekar-rekan Kita sudah Kecepatan 100 km Per jam Kita berada Di posisi Lajur kanan Yang rekan-rekan Nah di belakang Kita ini Lekson Nasi Lampudim Minta jalan dia Artinya apa Berarti yang di belakang Kita ini Melebihi 100 Kita saja Sudah 100 Nah di belakang Minta jalan Maksa Dia gak sadar Bahwa dia sudah Salah Jadi kalau ada Yang seperti itu Rekar-rekan Abaikan saja Kita sudah 100 Berarti maksimal 100 Tidak mungkin Ada yang bisa Mendahuli lagi Itu di jalan tol Kalau ada Kendaraan Yang Mendahuli Anda Sementara Anda Kecepatan Sudah 100 Itu dia Pagi sudah Melanggar Itu Yang kemudian B Paling tinggi 80 km Per jam Untuk jalan Antar kota Lalu Paling tinggi 50 km Per jam Untuk kawasan Perkotaan Dan D Paling tinggi 30 km Per jam Untuk kawasan Pemukiman Ya Rekar-rekan Ya Rekar-rekan Nah itu dia Dan ingat Rekar-rekan Batas Kecepatan Paling tinggi Dan Batas Kecepatan Paling rendah Ini Harus Dinyatakan Dengan Rambu Lalu Intas Jadi ada Rambu-rambunya Kita bisa lihat Oh disini Kecepatan Sekian Nanti ketemu lagi Rambu-rambu Kecepatan Sekian Jadi Yang menentukan itu Ada ditulis Rambu-rambunya Itu Rekar-rekan Lalu Lalu Rekar-rekan Jarak aman Jarak aman Berapa sih Nah Untuk jarak aman Ini Aturannya Memang belum ada Untuk jarak Aman Berapa Meter Kita Di belakang Pengendara yang di depan Belum ada Aturannya Namun Rekar-rekan Oleh Korlanta Sporli Dibuatkanlah Semacam Petunjuk Ya kan Tata cara Atau Untuk Amannya kita Ya kan Dari Korlanta Sudah dibuatkan Tabulasi Jarak minimal Dan Jarak aman Berdasarkan Kecepatan Mobil Di belakang Ini Saya bacakan Rekar-rekan Untuk Kecepatan Kendaraan Tiga puluh Kilometer Perjam Ya Itu jarak Minimalnya itu Lima belas Meter Dari Yang di depan Gitu loh Kalau kita Kecepatan kendaraan kita itu Tiga puluh Kilometer Perjam Kita lihat di Kilometernya itu Berarti Jarak Jarak minimal Kita Dengan yang di depan Lima belas Meter Lalu jarak Amannya itu Berapa Tiga puluh Meter Begitu Rekar-rekan Nah Kalau misalnya Kita Empat puluh Kilometer Perjam Kecepatan Jarak Minimal Dua puluh Meter Jarak Aman Empat puluh Meter Nah Kalau Seratus Kilometer Perjam Ya kan Jarak Amannya Seratus Meter Jadi Jadi Jarak Jarak Minimalnya Lapan puluh Meter Jadi Intinya Kecepatan kita Kalau Kecepatan kita Tiga puluh Berarti Jarak Aman Kecepatan kita Tiga puluh Meter Perjam Tiga puluh Kilometer Perjam Berarti Jarak Aman Tiga puluh Kalau Kecepatan kita Lima puluh Kilometer Perjam Jarak Aman Lima puluh Meter Bisa Diperkirakan Kalau Kita Kecepatan Tujuh puluh Kilometer Di Di Disitu Sudah terlihat Berarti Jarak Aman Kita Kedepan Tujuh puluh Meter Jadi Seperti Rumusnya Kira Kira Seperti Itu Kalau 120 Kita Tapi Nggak Mungkin 120 Kan Di Jalan Tol Cuma Seratus Kalau Seratus Kilometer Perjam Berarti Jarak Aman Seratus Lihat Lihat Aja Kecepatan Kita Sepuluh Kilometer Perjam Berarti Jarak Aman Sepuluh Meter Seratus Kilometer Perjam Berarti Jarak Aman Seratus Meter Ini Menurut Panduan Dari Korlantas Porli Namun Untuk Aturan Memang Belum Ada Begitu Jadi Kesimpulannya Siapa Yang Salah Kalau Nabrak Dari Belakang Lihat Tadi Siapa Yang Laleh Dengan Yang Saya Sebutkan Tadi Semua Siapa Yang Laleh Apakah Yang Di Depan Karena Lampu Rem Mati Apakah Yang Di Belakang Tapi Pada Intinya Yang Yang Mesti Paling Berarti Adalah Yang Di Belakang Harus Jaga Jarak Aman Jaga Kecepatannya Begitu Rekan-rekan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Walaupun Pembahasan Kita Sederhana Tapi Minimal Menambah Wawasan Kita Untuk Kita Menjadi Aman Berlalu Lintas Terima Kasih Rekan-rekan Tetap Tonton Channel Bang Benny Supaya Kita Terhindar Dari Kesewonan Sampai Berjumpa Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh